Saudara, pasca ditutup beberapa minggu, kini sejumlah retail di kota Sorong telah dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan instruksi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Beginilah situasi sejumlah retail, setiap pengundung yang datang wajib mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mendeteksi suhu tubuh, jaga jarak, dan juga diharuskan menggunakan masker. Pemerintah daerah setempat kembali menggunakan pembukaan retail dengan menggunakan batas waktu. Hal ini menjaga agar aktivitas pertumbuhan ekonomi di kota Sorong dapat kembali berjalan normal, sehingga warga tidak perlu cemas untuk mencari kebutuhan setiap harinya. Setiap pengundung yang masuk wajib melaksanakan cuci tangan. Kita ada empat kran dengan air yang mengalir, disediakan cinting tanah di sana untuk cuci tangan. Selanjutnya, masuk kita wajib ukur suhu. Terkait dengan new normal atau tatanan kehidupan baru dengan mulai kembali menjalankan aktivitas dengan normal, masih akan dipertimbangkan untuk kota Sorong mengingat masih minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan. Pemerintah tetap berupaya agar aktivitas di sejumlah elemen masyarakat seperti rumah ibadah akan dilakukan kembali dengan normal berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan untuk dibukanya bandara dan pelabuhan masih akan dipertimbangkan kembali. Kota Sorong dan Kota Sorong juga sudah meningkat. Padahal berbagai macam upaya kita harus lakukan. Apalagi kita buka akses bandara dan pelabuhan. Ini kita sudah tidak mampu. Kita keterbatasan segala macam hal. Tapi kalau saya sebagai wali Kota Sorong, khususnya di Kota Sorong, sementara saya melihat perkembangan dulu. Tidak sektometa, tanggal 1 lalu saya buka akses penerbangan dengan pelabuhan.